Intro Hai semuanya Oke baca gini sama tim Kocok Jakarta Kali ini tim Kocok Jakarta bakalan bahas buku yang kemarin-kemarin di bab 13 Bab 13 Baik lagi sama buku Psikology of Money bab 13 yang judulnya apa mbak sorry? Ruang Untuk Kesalahan Oke nah per hari ini kita ditemani sama 2 orang yang cantik-cantik dan silahkan pertolongan diri kalian Oke mulai dari aku, aku Arum dari Divisi Purchasing Oke terus Saya Yuli dari Divisi Admin Purnasan Jadi mereka berdua adalah let's say mereka adalah orang-orang back office dimana orang-orang yang nyiapin bagi nyiapin barang-barang kalian yang kalian beli di Kocok Jakarta Sama orang-orang yang nanti pengatur keuangan di bagi Kocok Jakarta kayak gitu Oke first of all, first of all kita, bukan kita, saya, saya jujur belum pernah baca buku Psikology of Money bab 13 Iya Dan apa insight pertama dari kalian yang udah baca buku ini terkait Ruang Untuk Kesalahan di bab 13 Mungkin pandangan dari kalian berdua soal buku ini di bab 13 Oke, judulnya itu yang dari bab 13, Ruang Untuk Kesalahan dan dikaitkan dengan judul bukunya itu Psikology of Money Jadi Ruang Untuk Kesalahan itu kaitannya dengan finansial dalam kehidupan gitu Yang pastinya dengan keuangan, cara mengatur keuangan dalam hidup, kayak gitu sih Oke, nah sebelum baca dan setelah baca buku ini, kira-kira ada perubahan gak yang kalian dapet nih ketika kalian baca buku ini dan sebelum kalian baca buku ini Perubahannya banyak banget Contoh ya yang dari yang negatif dulu ya Negatif itu kan kayak penjudi Di sini kan dijelasin, diceritain tuh Satu orang penjudi, kan kemungkinan menangnya itu bukan 50% ya Itu bahkan cuma 2% dalam beberapa kali dia main Oh, jadi cuma kesempatannya kecil Iya Ruang Untuk Kesalahan itu kayak kemungkinan Rencana yang kita rencanakan Tapi kadang tidak sesuai dengan rencana kita Jadilah itu Oke Kalau dari baru, insight-nya atau Oke, dari insight Dari aku nih, kalau misalkan dari ambil contoh buku penjudi ini bisa diambil dari pelajaran untuk kita juga positifnya Jadi, cara mereka ini penjudi kan mikirnya kalau berpikir ada kesempatan kecil ya Ada peluangnya bisa mikir itu peluangnya bisa negatif, bisa positif Tapi, dengan dia banyak Apa namanya, terbuka untuk Kesalahan-kesalahan yang dia dapatkan Nah, itu sama aja hari kita tuh Kalau misalkan dalam kehidupan Kita tuh, biasanya kan Kalau nabung, tuh kalau pasti ada tujuannya Iya Kayak tujuannya kita tuh pengen beli laptop Atau beli iPhone Nah, itu Sebenernya tuh kalau misalkan Dalam nabung tuh nggak Nggak harus ada tujuannya Karena kan belajar dari penjudi tadi Kalau misalkan Apa namanya Mereka yang main-main aja pemain gitu kan Sama kayak kita gitu Menabung itu Ya untuk jangka panjang Nggak untuk jangka pendek aja Oh, itu menarik banget sih Jadi, saya dapat insight baru juga Karena gini Kita itu mungkin terbiasa kali ya Nabung untuk goals ya nggak sih Nabung untuk tujuan Nabung untuk ABC dan lain sebagainya Tapi kadang kita nggak sadar Ketika kita nabung untuk ABC dan D Ketika ada pengeluaran Dimana pengeluaran tersebut adalah Pengeluaran yang tidak ABCD Kita nggak ikhlas nggak sih? Dan buku ini ngajarin itu Ngajarin untuk tetap ikhlas Dan ngajarin untuk Kita tuh bakalan ada ruang untuk kesalahan Dan kesalahan itu harus ya Ya, emang lo ajar aja Normal aja kayak gitu Oke, wait off Saya tadi tertarik banget sama kalimat ini Mana tadi? Page pertamanya Saya tadi tertarik banget sama kalimat Dimana Bagian paling penting Semua rencana adalah Merencanakan Rencana yang tidak sesuai dengan rencana Anda Maksudnya ini berarti backup plan Iya, backup plan Nah, kalian berdua punya nggak salah satu case Dimana kalian tuh punya backup plan Atau Wah, plan gue yang ini nggak kelar nih Gue punya untungnya Gue punya backup plan Atau plan A-plan B Kalian pernah kayak gitu nggak? Sama kayak Tadi ambil contoh nabung ya Misalkan nabung nih Ya nabung ya Specialnya berapa Kayak Misalkan 100 Oke lah Mau punya 100 Tapi ini ya tujuannya Ya untuk nggak apapun gitu Cuma buat Nabung aja gitu ya Tapi Tapi ada situasi Dimana tuh kayak Kayak misalkan sakit Nah itu kan kita nggak mungkin Ngambil dari Keuangan kita kan Misalnya kita lagi di Akhir bulan nih Nggak punya duit Tapi kita tuh punya backup Uangnya tadi tabungan kita Gitu Iya Oke Dan itu membantu banget Membantu banget Berasal dari buku ini Iya Oke dari Mbak Yuli Backup plan A-plan B pernah? Sebenernya ini bukan dari Pribadi ya Tapi dari buku ini Dijelaskan Kalau misalkan Orang membangun rumah Pastikan punya rencana-rencana Iya betul Nah itu kan pasti nabung juga Nah dari Misalkan kita mau Bangun rumah 100 juta Iya Nah Nggak mungkin dong 100 juta Misalkan dalam sebulan itu Jadi Ataupun biayanya Kadang lebih Lebihnya itu Kadang 25 Kadang sampai dengan 50% Iya betul Kadang juga ada yang pas Tapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan Kayak Bangunannya Kurang rapi Padahal uang sama Jangka waktunya itu Kita udah pas Sepat ya Iya Tapi dengan yang dibutuhkan itu Ya Ruang untuk kesalahan ya itu Entah Yang dari Apa sih namanya 25% Ada tambahannya Terus ada juga ya Kalau misalkan sesuai Tapi Kitanya tidak suka Dengan modelnya lah Dengan bangunannya Yang jadinya tuh Ya Seperti itu Yang kayak menurut kita Kurang cocok Walaupun Jangka waktu Sama uangnya itu Pas Pada akhirnya kita semua Pasti nggak akan Dapat apa yang kita mau Secara 100% ya Walaupun Kita udah merencanakan Semuanya secara 100% Secara matang Jadi pasti bakal ada Bagian-bagian yang miss Iya Nah Ini mungkin otok konteks Tapi masih Masih rilekan sama buku yang kalian baca Gimana caranya Kalian nanganin Hal-hal yang mungkin Nggak sesuai sama ekspektasi Itu rencana kalian Dimana rencana kalian Padahal lebih rapi Ini udah tak-tak Tapi at the end of the day Ada bagian yang Wah ini Nggak pas sama rencana Ada nggak tips Tips atau trik Yang kalian dapat Dari selama contoh ini Paling sih Paling sih kalau misalkan Nggak sesuai Ada yang nggak sesuai ekspektasi Ya kita coba lagi Apa susahnya kan Oh iya Ya Kalau kesalahan Ya kita coba lagi Untuk memperbaiki Yang apa namanya Yang sesuai tadi Oke Kita bisa coba lagi Tapi tentunya Dengan cara yang beda dong Iya Pasti cara yang beda Oke Kalau dari Mbak Yuli Kalau dari saya Sama juga sih Kayak Mbak Arun gitu Kita coba lagi Yang untuk Yang sebelumnya kita gagal Cari tahu Dimana Kurangnya Atau salahnya Kita dimana Baru kita Jalanin yang Apa Tugas yang kemarin Oke Karena pada dasarnya Ketika kita coba Ketika kita coba lagi Itu juga nggak salah kan Iya Nggak salah Orang-orang pasti bakalan lupa Orang-orang pasti bakalan lupa Entah 2 bulan lagi 3 bulan lagi Orang-orang pasti bakalan lupa Kalau kita pernah gagal Iya nggak sih Dan orang-orang nggak bakal Nggak bakal sepeduli Orang ini pernah gagal loh Setahun yang lalu Orang ini pernah gagal Orang ini pernah gagal Orang nggak peduli sama itu Dan ketika kita Kenapa Tapi kenapa kita kadang-kadang Masih peduli sama Pemikiran orang lain Terlalu mikirin omongan Iya itu Itu sering banget Mungkin teman-teman semangat universitasnya Juga kadang suka ngerasain Dimana Kita gagal Diingetnya tuh Mungkin sehari dua hari Iya Tapi kita ketakutannya Sampai setahun ke depan gitu loh Kayak Ah nanti kalau gue gagal Nanti kayak gini-gini Segala macam Padahal itu cuma ekspektasinya dia doang Nah Sedangkan buku ini ngajarin Ya kalau kamu gagal Ya nggak apa-apa Ada ruang untuk kesalahan Kamu siapa Untuk nggak berhak salah Kayak gitu Ya nggak sih Nah Mungkin ini kita udah ngobrol agak lama Saya pengen Pengen denger kesimpulan Dari kalian Mungkin satu kalimat Atau satu Opini Dimana setelah kalian baca buku ini Opini ini harus didengar Sama Tim Semangi University Atau Top Viewers Semangi University Apa Opini penutup Kosingan untuk Podcast Benar buku kali ini Dari Mbak Yuli boleh Digunakan oleh mereka Yang tidak ingin Mengambil resiko besar Atau Tidak yakin Dengan pandangannya Namun Bila digunakan dengan tepat Justru malah sebaliknya Yang dibilang tadi Sama Mas Sabin Jangan dengerin Omohan orang Kita lanjut aja terus Nggak apa-apa Salah Untuk kali ini Dan Dari depannya Kita akan Perbaiki itu Karena gagal itu Jatah semua manusia Dan semua yang namanya Jatah Pasti punya Titik habisnya Mbak Mbak Ary Kalau dari saya sih Tambahan tadi Yang Pertanyaan dari Mas Ali Kalau disini Itu di bukunya Ada sedikit kata-kata Bagus ya Ruang terkesan Sebenarnya bukan Memperlebar Sasaran hasil Yang mungkin terjadi Melainkan Membantu Melindungi Dari hal Hal yang Nggak terbanyakan Yang bisa jadi Buruk atau baik Oke itu Itu cukup dalam Dan cukup bermakna Jadi teman-teman Semanggi University Silahkan kalian Bisa baca buku Psikologi of Money Kalau kalian mau dapet Insight-insight Soal ekonomi Dan soal finansial Yang bagus-bagus banget Lu berdua pernah nggak sih Kayak Ketika lu gagal Terus abis itu Lu Tau nih Oh gue gagal nih Terus Gue harus apa ya Terus gue Ada di posisi paling bawah Dan Kita semua tahu Kita punya roh untuk salah Tapi kita nggak memaafkan Diri kita Untuk melakukan kesalahan Lu pernah nggak Diri posisi gitu Pernah Pernah pasti Sampai semua orang Pasti pernah Terus How to manage Gimana cara manage Itu Posisi itu Gimana cara Survive-nya Gimana cara Kan Kayaknya Lu belum baca buku Belum baca Ini dong Mungkin kalau dari aku Kalau misalkan nih Gagal Mungkin kayak Pasti rasanya tuh Down Terus Kayak Agak-agak Depresi gitu Apa sih Nyoba terus Tapi tuh Hasilnya gagal Yaudah Kita tuh Kayak capek Ya diem aja Sejenak gitu Kita ngapanya Keluar dari Pikiran-pikiran yang Apa sih namanya Kita tuh lagi proses nih Proses nih Ya udah keluar dulu Dari proses tersebut Kita tuh cari Ibaratnya cari space Yang bikin kita tuh Enjoy Yang bikin mood kita tuh Naik lagi Buat Apa namanya Ngelakuin Proses itu tadi Gitu Kayak misalkan Amat kerja nih Kita tuh Kalau misalkan cari kerja Kan pastinya Ditolak-ditolak Iya bener Ya Kita kan gak mungkin Apa namanya Pikirin kayak gitu Terus kan Tapi Di satu sisi Kita mikir juga kan Untuk kedepannya Gimana nih Kita Pastinya butuh pemasukan dong Ya tapi Kalau misalkan Sampai saat ini Sudah berbulan-bulan Gitu Belum diterima kerja Ya udah gitu kan Cari space waktu Atau enggak Ya Kumpul sama teman Kan kita bisa Bisa Dapat kerja kan Oh iya bener Betul Relasi Bener Jadi ya Bisa jadi Nikatim mood kita balik Disitu juga Bisa jadi Yang membantu Kita Dapat kerja Mungkin dari teman kita Itu sendiri Karena kadang-kadang Orang-orang yang jatuh Dan terpuruk Itu ada Waktu itu gue pernah Dengar istilah bagus Jadi Orang-orang yang jatuh Dan terpuruk Itu katanya Seperti kucing yang Kepalanya dimasukin kreasek Pandangannya gelap Jadi dia gak bisa Ngelet apa-apa Dia cuma bisa Ngelet Di depannya itu gelap Di depannya gak tau Ada apa Dan dia cuma bisa Gerak seenak-enaknya aja Maksudnya berusaha Untuk ngelepasin si Apa namanya Si plastik ini Sedangkan dia gak tau Caranya gimana Yang pada akhirnya Sebenarnya kan Di luar kan gak gelap ya Di luarnya gak gelap Cuma kepalanya aja Yang gelap Kayak gitu Dan kadang kita Butuh bantuan Orang-orang lain Untuk ngelepasin kreasek Di kepala kita Kayak gitu Mbak Yuli gimana Sudah tanggapan? Dari yang baru Menjelaskan Kan tadi Tentang Mengenai pekerjaan Yang belum diterima Juga ya Kita juga harus Koreksi juga Sama diri kita Disitu kan Gak cuma Kita ngeplay doang ya Kita koreksi CV kita Bagus apa enggak Terus cari juga Kayak Misalkan kita udah Di step Psikotest Kita juga harus Belajar juga Di cara Psikotestnya itu Kita kan Di perusahaan A Kita udah nyoba Gagal di Psikotest Yaudah kita Perdalamin lagi Psikotest itu Soalnya Kalau misalkan Kita gagal Di interview user Berarti kita Harus melatih lagi Cara bicara kita Ini juga Ruang untuk pesan Iya sih Ruang untuk kesalahan Dan Ruang itu ada Titik sempitnya Kalau misalnya Titik sempitnya Makin lama Makin terus dipakai Terus dipakai Sampai penuh Sampai habis Kita pasti bakal Punya space Di mana Ruang tersebut Ada isinya ruang kesalahan Di mana kita bisa tahu Kesalahan apa yang depan kita lakuin Dan kedepannya Kita gak mau Melakuin kesalahan Tersebut Oke Itu aja dari Tim Kocep Jakarta Dari Mbak Yuli Dan Mbak Arun Mungkin kedepannya Kita bakal ketemu lagi Dan see you next time Dadah Bye